Intro Para penjari makan balik lagi di nyari makan jagoannya makan Masih di sekitaran semesta berpesta Bogor Kali ini Anin mau cobain Sotomi Ini di Jalan Surya Kencana Memang ya banyak Sotomi Di Bogor tuh ada sana sini Tapi kalau di Jalan Surken ini Ini nih salah satu yang paling rame dan paling wajib dicobain Tuh liat antrinya aja sampe depan-depan kayak gini Yaudah kita langsung masuk yuk Come on Rame banget Halo Pak permisi Yaudah silahkan mau pesan Sotomi Ini Pak aku tadi lewat rame banget Jadi aku penasaran pengen nyapain Sotominya Pak Kumis Ini sama Pak Kumisnya langsung? Bukan Kalau Pak Kumisnya udah pensiun Saya karyawan Termasuk karyawan yang Adek Termasuk adeknya Ini kalau boleh tau Sotomi Pak Kumis ini udah dari kapan sih Pak? Kayaknya legend banget Oh pedirinya Pedirinya ini dari tahun 93-94 Terus yang bedain Sotomi ini sama Sotomi yang lain apa tuh? Mungkin ya kalau Sotomi sama semua Cuma disini ada perbedaannya satu dari risol Risolnya? Sama mie Oh mie-nya bikin sendiri berarti juga ini? Bukan bikin sendiri Jadi kita disini ada pabriknya gitu Jadi dia dicelup itu gak luntur Daging juga kita pakainya daging sengkel Yang lain kita dibanyakan daging pala Itu aja perbedaannya Daging apa? Daging sengkel ini Sengkel itu apa Pak? Sengkel yang paha Bagian paha Oh bagian paha sapi ya Yaudah Pak aku mau dong dibikinin Bikinin yang paling enak ya Pak ya Oke siap Oke nanti Anin tunggu disana Yaudah Para pencari makan kita temuin Bapak ya bikin Sotomi-nya Oke terima kasih Pak Sama-sama Hei Sampai jumpa di video selanjutnya Hmm wangi summer bag dari Sotomi Bogor Pak Kumis ini udah manggil-manggil banget Nih tadi udah disiapin sama bapaknya Ini isiannya ada banyak banget ya Full nih Tentunya ada mie-nya dan mie-nya ini ada mie kuning Ini juga ada bihunnya Terus tadi dagingnya itu udah dipotong-potong nih Dan ada lobak Terus yang paling otentik itu kalau Sotomi Bogor ada risolnya Ini nih Yuk kita cobain yuk Nih yuk Sontap Sotomi ini rasanya dia cenderung kayak gurih asing gitu ya Kuahnya bening kayak gini tapi ada campuran dari bumbu kayak garam, gula gitu-gitu Terus tadi ada kayak minyak yang warnanya orange itu Itu kayak minyak bumbu gitu tapi tenang itu minyaknya gak pedes Kita serupet kuahnya Wuhh seger Kita makan lagi Sama lobak dan sayur-sayurannya Santap Mie-nya enak juga ya Dia pis-pis gitu Gak terlalu tebel Nih kita serupet mie-nya Risolnya Garing kriuk-kriuk Mantul ya di Nah gak lengkap kalau kita gak minta tambahan risol Jadi kalian juga bisa banget nambah risol nih Mas mau risolnya dong Makasih Tuh Ini risolnya dipotong-potong Jadi kalau pengen nyobain risolnya lebih garing gitu tanpa dicelup nih bisa banget Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Abis langsung Ini rasanya cocok banget sama lidah Anin Joss top mantap is the best Kalau top mantap is the best Tandanya bisa banget dimasukin di Instagram kita Di atnyarimakanwit.tv Jangan lupa follow dan pantengin terus postingannya Ih masih banyak loh makanan di Bogor tuh yang bisa kita review dan kita samperin makannya Jangan kemana-mana tetep pantengin Nyari makan, jagoannya makan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya